Pemain yang berasal dari Papua itu mampu menunjukkan permainan yang epik kalau melakukan training center. Bahkan yakini mempunyai kemiripan dengan mantan penyerang tim mas Indonesia yakni Buah Salosa. Sama-sama berposisi sebagai penyerang yang memiliki kemampuan lari yang kencang, dribble-nya menawan dan tendangan kaki kirinya yang keras. Bahkan Aleksandro sangat mengingatkan kita dengan buah sewaktu muda. Penyerang saya berkeputera U16 itu juga sangat menguasai pertandingan. Dan ia pun kini menjadi salah satu pemain anilan pelatih Bimas Sakti dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan selama Piala AFF U15 2019. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya! Bye-bye!